Halo, jumpa lagi dengan saya Ridwan di Ony Ridwan Channel Kali ini kita akan membahas video tutorial Corel Di sini saya masih menggunakan Corel X7 Pembahasan kali ini kita akan membahas bagaimana cara mendesain baju bermotif Seperti ini Oke, baik kita mulai bagaimana cara membuatnya dengan mudah dan cepat Saya buka Corel nya Nah saya punya contoh baju seperti ini Baju ini saya download dari Google ya Jadi kita tidak perlu membuat desain bajunya dari awal Cukup kita mendownload di Google saja Untuk mempersingkat waktu dan cepat ya Oke, akan saya ulas dari awal Bagaimana cara men-thread nya ya Ini kan sudah pektor ya Sudah pektor Oke, kita akan ambil gambar Ambil gambar di Corel File Import File Import Nah, contohnya ini saya ambil Saya letakkan di sini Nah, begini Ini kan masih formatnya bitmap ya Atau jpg atau png ya Tinggal kita trace saja Kita trace Pilih bajunya Atau pilih gambarnya Kemudian kita pilih trace ini Trace, pilih yang quick trace Nah, ini sudah jadi faktor Nah, ini yang gambar awalnya Yang formatnya jpg Kita delete Delete Nah, ini faktornya Kita akan pecah Ini dalam satu grup masih ya Ctrl U Untuk memecah grupnya Atau klik toolbar ini Klik di sini Ini ada backgroundnya Masih ini ada backgroundnya Kita hapus Delete Nah, ini sudah pecah ya Tinggal ini kita delete Yang tidak perlu Ini sudah pecah Tinggal ini kita Kita zoom di sini Nah, ini masih ada Nah, dalam satu kesatuan Kita pecah gitu ya Kita Buat sebuah kotak di sini Gini Nah, gitu Kita pecah Tekan shift Pilih Gambar yang ini Atau objek yang ini Baru di trim yang ini Setelah di trim Ini kita break dulu Karena ini masih dalam satu kesatuan Kalau saya geser Masih seperti ini Saya maunya ini Bagian kanan dan bagian kiri terpisah Pilihnya ini Ring Bridge Kurpa-epak Atau Ctrl K Gitu ya Kalau di corel Anda tidak ada ringnya Di sini berubah menjadi objek Bisa Anda rubah tampilan corelnya di sini Windows Workspace Pilihnya yang klasik Mungkin Anda pilihnya default Oke Ini saya delete Yang ini sudah terpisah Nah, seperti itu Nah, itu bagaimana cara Merubah gambar menjadi Factor Kalau bentuknya di sini kan Lebih melengkung ya Ini kan agak Patah-patah Ini bisa kita Kita Sempurnakan Pilih objeknya Pilih Shape tool Double click aja di sini Double click Double click Oke Jadi sempurna ya Oke Oke Oke, seperti itu Yang ini saya hapus aja Kita menggunakan ini saja Nah, cara menempatkan motif ke baju Itu sangat mudah sekali sebenarnya Dengan menggunakan pattern Kita dapat menempatkan motif ini ke baju yang kita inginkan Atau ke objek yang kita inginkan Atau menempatkan motif ini Motif daya ke objek atau gambar yang kita inginkan Ini kan sudah terpisah nih ya Ini pisah Ini pisah Ini pisah Ini pisah gitu ya Oke Cara menempatkannya seperti ini Saya copy dulu deh Saya copy Ctrl C Saya buat halaman baru di sini Biar bisa Kita buat model-model yang lain ya Misalkan saya paste Nah, begini Kalau ini sama ininya Saya copy Saya paste di sini Saya paste di sini Oke Sekarang yang ini dulu deh Yang halaman pertama Saya ingin menempatkan di sini Di sini Di sini Dan di sini Itu ya Objek ininya Apa namanya Motifnya Ke Ke beberapa objek di sini secara otomatis Pertama kita aktifkan dulu Object properties Caranya di sini Windows Pilihnya Docker Pilihnya object properties Atau alt Enter Nah, seperti ini Nah, berikutnya Kita pilih objek Yang ingin kita masukkan motif ini Misalkan saya pilih ini Akan shift Pilih yang ini Yang ini Dan yang ini Oke Nah, di sini Di object properties Anda pilihnya yang ini Fill Terus Terus pilihnya yang ini Ini Vector Pattern Fill Nah Otomatis akan terisi Yang sudah ada di sini Nah Tapi yang kita inginkan Adalah Saya kita ke sini aja Saya zoom di sini Nah, begini Nah, begini Tapi yang saya inginkan adalah Motif ini yang masuk ke sini Object kita pilih tadi Berarti pilihnya ini Kita tekan ini New from document Oke Kita seleksi motifnya Di sini Seleksi begini Oke Belum masuk ke sini Sebelum Anda mengklik ini Klik ini Accept Klik Oke Motifnya sudah Masuk ke dalam Seperti ini Gimana? Cukup mudah bukan? Nah, mengenai ukuran motifnya Kalau ini kurang kecil Kalau ini kurang kecil Kita bisa Kecilkan Di sini Oke Saya kecilkan di sini Kecilkan lagi Oke, seperti ini Kita ulangi prosesnya Nah, ini saya pilih lagi Saya pilih Tekan shift Pilih yang ini Pilih yang ini Dan pilih yang ini Pilih pattern Oke Kita seleksi lagi Dengan ini New from document Seleksi begini Baru kita klik ini Klik Nah, motifnya mengecil Oke Bisa ya Nah Oke Yang bagian belakangnya Juga sama Kalau mau dibuat Ini kita pilih Ya kan Pattern juga Tetap Pilih yang ini Itu ya Ini Diklik Kalau kita seleksi di sini Di sini Masuk bagian belakangnya Jadi seperti itu Cara membuatnya Oke Kalau misalkan kerahnya mau dimasukkan Kerahnya di sini Boleh Oke Kita ulangi ya Pilih kerahnya Tekan shift Pilih bagian ini Pattern lagi Klik lagi yang ini Seleksi Begini Klik di sini Oke Kerahnya sama ininya Dan belakangnya Sudah Bermotif Sarung sama rinda Ini motif sarung sama rinda ya Salah satu motif sarung sama rinda Oke Yang kedua Sebagian saja Misalkan Sebagian saja Misalkan Saya mau di bagian ini saja Yang bermotif Saya kecilkan lagi sedikit Di sini Tekan shift Pilih ini Pilih ini Baru pilih pattern lagi Pilih lagi yang ini Sama Kita seleksi Baru klik di sini Nah ini Masuk Kalau yang Dayak Motif dayaknya Pilih dulu objek yang mau dibikin motif dayak Tekan shift Pilih lengannya Sama ini kerahnya Pilih pattern Pilih lagi di sini Seleksi motif dayaknya Ini Baru klik di sini Oke Ini Sudah masuk Berarti yang ini bisa kita buat Yang ini Tekan shift Tekan shift Ini lagi Pilih yang ini Pilih yang ini Pilih yang ini Yang ini Yang ini Gitu ya Baru kita pilih pattern Aturkan ini Seleksi Seperti ini Baru klik Klik Masuk semua Nah Gimana Cukup mudah bukan Cara membuat Atau mendesain baju bermotif Boleh motif batik Boleh motif motif yang lainnya Sesuai dengan ciri khas daerah masing-masing Jadi seperti itu Nah itulah trik bagaimana cara mendesain baju bermotif Dengan menggunakan pattern Dengan cepat dan mudah Semoga tutorial ini bermanfaat untuk anda Dan jika tutorial ini bermanfaat untuk anda Jangan lupa klik tombol like Atau suka Dan jika anda ingin berlangganan tutorial saya selanjutnya Jangan lupa klik tombol subscribe Atau berlangganan Dan tentunya gratis Bagi anda yang belum berlangganan Jumpa lagi di tutorial-tutorial saya selanjutnya Sukses selalu untuk anda Sampai jumpa lagi di tutorial-tutorial saya selanjutnya